Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-temanku Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang laut, pantai, dan lain-lain ya Indonesia ini negara maritim teman-teman Dan pesona keindahan laut Indonesia jangan diragukan lagi Namun sayangnya pesona itu kian lama kian rusak ya Karena perilaku manusia itu sendiri teman-teman Nah sebelum kita ngomong-ngomong masalah pencegahan, pencemaran, dan kerusakan laut Ada baiknya kita kenali dulu beberapa jenis pencemaran laut ya Teman-teman udah tau kan? Udah pada tau belum? Jadi beberapa pencemaran laut atau simbernya itu terutama di Indonesia ini karena dari pembuangan limbah industri teman-teman ya Ya memang udah bukan rahasia lagi jika jenis pencemaran laut nomor satu di Indonesia adalah limbah industri Walaupun pemerintah sudah terus-menerus ya mengimbau untuk tidak membuang limbah industri ke laut Pelaku usaha boleh saja membuang limbahnya ke laut dengan syarat limbahnya harus memenuhi baku mutu air laut Barulah limbah itu boleh dibuang ke laut Kemudian perlu kita ketahui juga limbah industri mengandung logam berbahaya seperti arsenik, merkuri, timbal, dan masih banyak lagi Zat berbahaya ini tidak bisa diurai oleh organisme dekomposer yang hidup di laut Dampak buruk dari pembuangan limbah industri ke laut sudah pasti dong banyak makhluk hidup laut yang mati Meskipun ada maluk hidup laut yang bertahan tubuhnya sudah tercemar oleh zat beracun tersebut Sebagai contohnya ikan salmon yang hidup di laut tempat pembuangan limbah industri sudah pasti dong terkontaminasi oleh zat beracun Daging ikan salmon yang berasal dari laut tercemar itu nantinya dikonsumsi oleh manusia Konsumsi daging ikan yang mengandung racun tentu saja berdampak pada kesehatan konsumennya Nah makanya jangan kita membuang limbah industri ke laut ya kita jaga sama-sama Kemudian satu lagi jenis pencemaran laut yang pernah terjadi di Indonesia loh ya Yakni limbah atau tumpahnya minyak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan di lepas pantai Pada umumnya pertambangan ini berada di tengah laut Jadi satu-satunya tempat untuk membuang limbah hasil pertambangan tentu saja di laut Tak sampai di situ saja ada beberapa faktor yang menyebabkan air laut jadi tercemar oleh adanya pertambangan Misalnya oil spill atau minyak tumpah ya Saat kapal tanker yang mengangkut minyak mengalami kecelakaan atau pengeboran sumur minyak Kemudian teman-teman kerusakan terumbu karang akibat tukat harimau Jadi banyak juga teman-teman, maaf nih saya tidak bilang melayan ya Okunum saja ya yang menangkap ikan dengan tukat harimau Tentu saja ini tidak ramah lingkungan ya Ini bisa merusak terumbu karang Bentuk dari tukat harimau adalah jaring berbentuk kantong yang nanti akan ditarik oleh kapal tukat Alat ini cukup efektif untuk menangkap udang Tapi bisa menyebabkan kerusakan pada semua benda yang ada di dasar laut Dalam hal ini adalah terumbu karang Cara pukat harimau merusak terumbu karang adalah Lubang bukaan jaring dengan bobot beberapa ton yang mampu membuat lubang galian besar Sehingga ketika diseret dengan kapal Maka batu maupun terumbu karang di dasar laut akan ikut terseret dan menjadi rusak teman-teman Jadi ketika pemerintah menghimbau itu tidak menggunakan tukat harimau itu ada alasannya teman-teman Karena itu sangat merusak laut kita ya Jadi kalau sayang dengan lingkungan kita, dengan anak cucu kita Ya gunakanlah atau jangan menggunakan alat-alat penangkap ikan yang dapat merusak lingkungan Kemudian coral bleaching Akibat global warming Pemanasan global adalah masalah yang sangat serius dan berimbas pada terumbu karang Fenomenanya adalah salah satu bukti dampak buruk akibat pemanasan global Coral bleaching Ini itu dah ya Kemudian sekedar informasi teman-teman Coral bleaching Adalah perubahan warna alami terumbu karang menjadi putih Sebagaimana yang kita ketahui Warna-warna terumbu karang berasal dari ganggang yang hidup di terumbu karang Pemanasan global menyebabkan suhu air laut meningkat dan menyebabkan ganggang tersebut pergi meninggalkan terumbu karang Bukan hanya kenaikan suhu air laut saja Penangkapan ekosistem laut secara berlebihan turut menjadi penyebab Coral bleaching Oke teman-teman ya selanjutnya Eksploitasi ikan Jadi eksploitasi ikan secara besar-besaran itu juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut ya teman-teman ya Bentuk pencemaran lingkungan di laut yang masih sering terjadi di negara kita adalah eksploitasi ikan Para nelayan yang menangkap ikan secara berlebihan dapat merusak regenerasi makhluk hidup di laut Apalagi jika proses penangkapan ikan menggunakan peledak Bukan hanya ikan saja loh Tapi makhluk hidup lain akan mati akibat bahan peledak tersebut Kemudian kontaminasi pesticida Pesticida merupakan bahan kimia yang dipakai untuk membunuh hama tanaman Sekilas rasanya tidak mungkin jika pesticida ini mencemari laut yang luas Namun perlu kita ingat loh bahwa air sungai selalu bermuara ke laut Bisa saja Bayangkan saja jika air sungai terkontaminasi oleh pesticida Laut sebagai muaranya tentu akan tercemar juga Air laut yang sudah terkontaminasi pesticida akan diserap oleh ikan dan makhluk hidup lainnya Pada akhirnya kandungan pesticida akan mengendak pada tubuh ikan Dan ikan tersebut menjadi beracun Namun ikan yang terkontaminasi pesticida itu mungkin akan ditangkap oleh nelayan Dijual di pasar dan disantap oleh saya dan anda dan kita semua Selanjutnya teman-teman Ini lagi nih yang menjadi salah satu faktor yang tidak bisa yang tidak main-main Yaitu penumpukan sampah plastik di laut Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya Penumpukan sampah plastik di laut itu sudah jutaan ton Itu yang terdeteksi ya Belum lagi yang tidak terdeteksi Yang di luar jangkauan kita Ya tahun 2018 lalu saja di Indonesia digembarkan dengan penemuan Bangkai paus perma di perairan Wakatobi Sulawesi Tenggara Yang membuat gempar bukan bangkai ikan pausnya Tetapi isi dalam perut bangkai ikan tersebut sangat menyedihkan Karena di dalam ikan paus malang tersebut ditemukan sampah plastik Seberat 5,9 kg Paus ini menelan botol plastik, kantong plastik hingga sandal jepit Nih yang merasa kehilangan sandal jepit di tahun 2018 Siapa tahu itu sandal jepit anda ya Sandal jepit kita yang dimakan oleh ikan paus yang mati tadi ya Kemudian teman-teman Ya setelah tahu pencemaran-pencemaran itu tadi Tentunya kita harus bisa mencegah ya Dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dan tidak membuangnya ke laut Ya tentu saja dengan mengendalikan pembuangan air limbah ke laut Mengendalikan penggunaan pesticida yang dibuang ke sungai Atau mengendalikan pemakaian pesticida Tidak menggunakan pipa harimau Tidak melakukan eksploitasi ikan secara besar-besaran Dan lain sebagainya Dan semua itu dimulai dari kita sendiri teman-teman Demikian teman-teman Semoga kobrolan kita kali ini ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!